Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin Para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara Pertama-tama kita berdoa dulu semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin Serta dilimpahkan rezeki kita semuanya, amin, Allahumma, amin Pada kesempatan kali ini, para kawanku semuanya, saya akan menginformasikan ada uang kertas kuno Yaitu uang kertas 100 ribu rupiah dan uang kertas 1000 rupiah Di harga hari ini sangat luar biasa para kawanku, dihargai dengan harga yang sangat fantasi sekali Dan di video saya ini nantinya akan ada penjelasan terlengkapnya para kawanku Tentang uang kuno 1000 rupiah yang bergambar Soekarno Itu ada keterangannya nantinya bisa melengkung itu bagaimana Jadi uang kertas 1000 rupiah Soekarno bisa diletakkan tangan Di atas telapak tangan nantinya bisa menggulung Nanti ada keterangannya terlengkap, nanti bisa diperhatikan di video saya ini Oke para kawanku semuanya, sebelum saya lanjutkan Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para kawanku yang sudah bergabung di channel saya ini Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini Silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke para kawanku semuanya, langsung saja kita membahas tentang harga uang kuno ini Harga uang kuno saat ini memang sangat luar biasa para kawanku Memang di minggu ini ada kenaikan ada beberapa persen tentang harga uang kuno Jadi disini ada dua uang kuno yaitu uang 100 ribu rupiah Dan uang kertas kuno seribu rupiah yang bergabung dari Soekarno Untuk para kawanku disimak sampai selesai Jangan pernah di skip-skip supaya jelas dan paham Tentang informasi harga uang kuno ini Oke langsung saja para kawanku semuanya kita cek harga uang kuno ini Pertama kita membahas tentang harga uang kertas 100 ribu rupiah dulu Oke langsung saja para kawanku Bisa diperhatikan disini para kawanku semuanya Ini adalah uang kertas 100 ribu rupiah Yang dihargai dengan harga 30 juta rupiah Ada apa uang kertas ini kok sampai dihargai dengan harga 30 juta rupiah Disini para kawanku bisa perhatikan Di bawah harganya ada keterangannya Uang kertas cacat produksi Jadi uang kertas 100 ribu rupiah ini sampai dihargai dengan harga 30 juta Adalah dikarenakan uang 100 ribu rupiah ini cacat produksi Oke para kawanku kita bisa segera ke bawah Supaya kita bisa jelas dan paham tentang keterangan uang ini Disini pelapaknya yaitu Pak Jada Sopiasi Online kemarin dari Jakarta Barat Disini juga ada detail produknya para kawanku Bisa diperhatikan disini Kita scroll ke bawah dulu Disini bisa diperhatikan detail produk Uang kertas cacat produksi Kondisi baru Minimal pemesanan satu buah Etalasi semua etalasi Kita bisa scroll ke bawah lagi Disini ada keterangannya para kawanku semuanya Uang cacat produksi atau salah potong sangat langka Uang kertas emisi tahun 2016 Oke next kita ke nomor berikutnya yaitu nomor 2 Yaitu tentang harga uang kuno 1000 rupiah yang bergambar Soekarno Disini dihargai sangat fantasi sekali para kawanku Nanti juga disini ada penjelasan yang sangat lengkap sekali Oke langsung saja Bisa diperhatikan disini para kawanku semuanya Ini adalah uang kertas 1000 rupiah yang bergambar Soekarno Disini emisi tahun 1964 Uang kertas kuno ini dihargai dengan harga 25 juta rupiah Harga yang sangat fantasis sekali para kawanku Harga ini memang beda dengan harga-harga yang tahun-tahun lalu Tahun lalu ada yang sangat sampai ratusan juta rupiah Ada yang di bawah 10 juta juga ada Banyak variasinya harganya para kawanku Oke disini ada keterangannya Uang kuno langka 1000 rupiah Soekarno tahun 1964 Tulisan Arab Jadi keunikannya disini itu ada tulisan Arabnya Makanya sampai DRT dengan harga 25 juta rupiah Disini juga bisa diperhatikan pelapaknya para kawanku Disini juga bisa diperhatikan para kawanku detail produknya Uang kuno langka 1000 rupiah Soekarno tahun 1964 Kondisi baru minimal pemesanan satu buah etalasi uang kuno Kita bisa scroll ke bawah Nantinya disini ada penjelasan yang sangat lengkap para kawanku Tentang uang kuno ini Disini ada keunikannya Terus disini ada penjelasannya tentang Kok bisa melengkung di telapak tangan Oke next kita baca selengkapnya Supaya para kawanku bisa jelas dan paham Tentang uang kuno ini Disini bisa diperhatikan para kawanku semuanya Disini kondisi baru Berat 5 gram minimal pemesanan satu buah Etalasi uang kuno Kita bisa perhatikan deskripsi produk para kawanku Keunikan kita bisa baca dari sini Memiliki tulisan Asma Allah Kun Faya Kun Nuri Sulaiman Surat Al-Ikhlas dan lain-lain Dalam bahasa Arab Ada yang dapat dilihat langsung Namun sebagian besar hanya bisa dilihat Bila dideteksi Dengan sinar ultraviolet Atau detektor uang palsu Bila diletakkan di telapak tangan Maka dengan sendirinya Uang akan bergerak Keunikan ini tidak dimiliki oleh uang kertas Atau bahkan kertas manapun di dunia ini Uang Soekarno bergerak dengan gerakan Melengkung yaitu gerakan Dimana kedua sisi secara bersama-sama Bergerak ke atas Membekuk huruf O atau U Baik gerakan memanjang maupun melebar Menggulung tikar Yaitu gerakan yang salah satu sisi saja Bergerak menggulung Bukan melengkung ke arah sisi lain Seperti gerakan kita menggulung tikar Kemudian uang akan jatuh Dengan jendirinya dari telapak tangan kita Kenapa bisa menggulung? Secara metafisik Dikarenakan uang Soekarno Telah diisi energi ether Yaitu energi yang bereaksi Terhadap panas tubuh yang dipengaruhi oleh fisik Dan pesikis Atau kejiwaan seseorang Reaksi ini berupa gerakan menjauhi panas tubuh Melalui gerakan melengkung atau mau bulung Secara fisika Bahan uang ini telah diisi Bahan yang bersifat melawan atau menjauhi Color atau panas Baik panas tubuh maupun panas Dari bahan lain Seperti uap dan lain-lain Apakah uang ini asli atau palsu? Secara garis besar Uang Soekarno dapat dibedakan menjadi dua Uang Soekarno yang dijadikan Sebagai alat pembayaran Uang ini tidak memiliki tulisan Arab Di dalamnya dan tidak dapat bergerak Di telapak tangan Uang ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia Uang Soekarno souvenir Yang tidak dijadikan sebagai pembayaran yang sah Uang Soekarno souvenir inilah Yang dari awal kita bicarakan Uang ini asli sebagai uang souvenir Uang ini tidak dapat dikatakan palsu Karena tidak ada uang yang dibiru atau dipalsukan Uang ini berdiri sendiri Dan berbeda dengan uang-uang kertas layak Oke para kawanku semuanya Cukup sekian video saya kali ini Semoga informasi saya ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Salam sukses Salam seduluran selawase Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!